Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Selam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru Jodhya Kangus selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki Jodhya Scorpio di hari ini Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki Jodhya Scorpio di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini Sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke Lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman Readingan Jodhya Scorpio di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki Jodhya Scorpio Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini bulat-balik Dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sama pencipta Baik pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman Scorpio Dan disini ada kartu Night of Cups Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio Di minggu ketiga bulan Agustus tahun 2023 ini Saya melihat dan saya merasakan Bahwa dalam waktu dekat ini Saya melihat dari kartu pertama ini teman-teman Ada hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Yang dimana hal-hal tak terduga ini teman-teman Ini akan benar-benar membawa kamu ke dalam sebuah kebaikan-kebaikan Ke dalam sebuah keberuntungan-keberuntungan yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya teman-teman Ada sebuah keyakinan Ya walaupun saya melihat juga teman-teman Ada sebuah masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Akan tetapi saya yakin dan percaya dengan keyakinan yang kamu miliki Dengan sebuah ketekunan yang teman-teman Scorpio miliki Sebuah masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Itu bukanlah sebuah masalah yang serius teman-teman Karena apa? Ya karena kamu memiliki sebuah kepercayaan yang diri Untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio Kemudian pada kartu yang ketiga Di sini ada kartu King of Cups Ataupun Raja Cangkir Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga Nah teman-teman Sebagai energi penutup Terkait dengan peruntungan teman-teman Scorpio di minggu ketiga bulan Agustus tahun 2023 ini Di sini kamu harus benar-benar bisa bersyukur Bersyukur dan terus bersyukur teman-teman Mengapa saya katakan demikian? Karena pada kartu ketiga ini Sangat menjelaskan ada sebuah potensi hidup mapan Ada sebuah potensi Kamu akan merasakan sebuah kehidupan yang sangat luar biasa Baik itu terkait dengan sebuah pencapaian-pencapaian Ataupun baik itu terkait dengan Sebuah keberhasilan yang akan teman-teman Scorpio dapatkan dan rasakan Yang bisa saya katakan hampir dari segala aspek teman-teman Maka untuk teman-teman yang memiliki jodak Scorpio Kamu harus bersyukur dan kamu harus segera Klaim energi positif ini teman-teman Agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Kemudian Di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Scorpio Dan pada kartu pertama disini ada kartu strength Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Scorpio Pada kartu pertama ini teman-teman Bisa saya katakan bahwa Kamu baru saja mengalahkan Yang namanya sebuah ketakutan Di dalam diri kamu Dan kamu baru saja mengalahkan Segala masalah-masalah Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Scorpio Yang artinya Saya melihat ada sebuah potensi Kehidupan baru Sebuah kehidupan yang lebih baik Yang lebih positif dari sebelumnya Artinya Ada sebuah kelancaran-kelancaran Yang akan teman-teman Scorpio dapatkan Dan rasakan Terkait dengan Uang dan kondisi finansial ekonomi Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada kartu Queen of wands Ataupun ratu tongkat Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini teman-teman Yang dimana pada kartu kedua ini Saya melihat Ada sebuah keberanian Ambisius Dan optimis Yang begitu tinggi teman-teman Ya saya rasa Inilah salah satu penyebab Teman-teman Scorpio Mampu menaklukkan rasa takut Yang kamu miliki Dan Teman-teman Scorpio Mampu di dalam menghadapi Segala permasalahan Dan melewati segala ujian Yang diberikan terhadap diri kamu Teman-teman Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Ace of swords Teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini Nah Dengan adanya sebuah potensi Kamu akan menemukan Kamu akan mendapatkan Sebuah kelancaran-kelancaran Di dalam posisi kehidupan Financial economy kamu Teman-teman Maka Saya melihat Ada sebuah kehidupan Yang akan lebih baik lagi Untuk kedepannya Yang dimana Pada kartu ketiga ini Teman-teman Menandakan Akan adanya Sebuah prestasi Yang akan kamu dapatkan Menandakan Akan adanya Sesuatu hal yang tak terduga Yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman Scorpio Tentunya Hal-hal tak terduga ini Teman-teman Berkaitan Dengan sebuah potensi Keberhasilan Dan juga Kesuksesan Maka Untuk teman-teman Yang memiliki jodhak Scorpio Kamu harus aminkan Dan kamu harus Gerak lain Energi positif Ini teman-teman Agar benar-benar Bisa terjadi Dan Termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan Kamu Kemudian Di poin terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Lalu energi Semestama saja Yang akan disampaikan Teman-teman Dan pada kartu pertama Disini ada kartu Judgment Jika Energi pada kartu pertama ini Saya fokuskan Terhadap situasi Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Yang saat ini Sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini Sudah memiliki pasangan Pada kartu pertama ini Teman-teman Menandakan Akan sebuah arti Bangkit dari kematian Ada sebuah hidup baru Relasi baru Keluarga baru Dan Terbebas Dari yang namanya Sebuah Belenggu di kehidupan Kamu yang lama Saya melihat Dalam minggu ini Kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Bisa saya katakan Cukup bergairah Ada sebuah Kebangkitan Dari keterburukan Rasa Kamu selama ini Teman-teman Dan Kamu harus Mengevaluasi Relasi kalian selama ini Teman-teman Jangan pernah mengungkit Semua kesalahan-kesalahan Yang pernah dilakukan Karena ini akan menciptakan Yang namanya Sebuah masalah Masalah Dan masalah Serta Perbaiki komunikasi Supaya lebih baik Teman-teman Maka Untuk teman-teman Scorpio Saya melihat Pada kartu pertama ini Kamu pernah merasakan Sebuah konflik Dengan pasangan kamu Teman-teman Dan disinilah Waktunya bagi kehidupan Asmara teman-teman Scorpio Untuk memulai Segalanya Dari nol Dan semoga Ini bisa menjadi Sebuah awal yang baik Agar kehidupan kamu Untuk kedepannya Lebih harmonis Teman-teman Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada kartu The Magician Jika Energi pada kartu kedua ini Saya fokuskan Terhadap situasi Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Yang saat ini Jomblo Single mom Ataupun single dad Yang dimana Pada kartu kedua ini Teman-teman Saya melihat bahwa Kamu akan segera bertemu Dengan seseorang yang baru Yang akan benar-benar Bisa membuat kamu tergila-gila Teman-teman Karena saya melihat Seseorang tersebut Memiliki sebuah Garismatik yang sangat Luar biasa Memiliki sebuah Energi yang sangat Positif Yang dimana Dia akan Benar-benar Bisa memperlakukan Kamu dengan Baik Teman-teman Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada Kartu The Wheel Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini Nah saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Scorpio Dengan adanya Sebuah potensi Kamu akan bertemu Dengan seseorang Yang akan Benar-benar Bisa membuat Kamu tergila-gila Dan yang akan Bisa benar-benar Menghargai kamu Teman-teman Maka pada kartu ketiga Ini saya melihat Kamu akan Segera menemukan Kamu akan Segera mendapatkan Suatu fase Kehidupan Yang sangat terbaik Di dalam Posisi kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Dan disini Kamu akan Benar-benar Banyak sekali Menemukan Keberuntungan Keberuntungan Teman-teman Dan tentunya Ada sebuah potensi Kamu akan Bisa berhasil Dan kamu akan Bisa sukses Dengan pasangan Baru kamu Kali ini Maka untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Scorpio Kamu harus bersyukur Dan kamu harus Segera Klaim energi positif Ini Agar benar-benar Bisa terjadi Dan termanifestasikan Di dalam Posisi kehidupan Kamu Kemudian kita Akan melihat Angka keberuntungan Teman-teman Scorpio Di hari ini Dan Angka keberuntungan Kamu hari ini Teman-teman Adalah Angka 4 Maka saya rasa Inilah Readingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Scorpio Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih